Pemirsa Wali Kota Surabaya, Iri Cahyadi, mendatangi langsung sejumlah rumpah sakit di Mojokerto menjadi tempat perawatan korban kecelakaan lalu lintas di tol Surabaya-Mojokerto pada sering pagi. Wali Kota Iri Cahyadi didampingi Ketua TPPKK Kota Surabaya, Rini Indriyadi, langsung menuju ketiga dan lantai 2 RS. Setidaknya ada 8 warga korban lakal lantas yang dirawat di RS tersebut. Di sana Wali Kota Iri Cahyadi melihat langsung kondisi korban yang tengah mendapatkan perawatan. Bahkan ia juga memberikan penguatan dan dukungan moral kepada keluarga korban yang sedang menunggu di sana. Kota Iri Cahyadi juga sumper terhadap dengan penjualannya, sehingga ekonominya ini pekerjaan. Karena keluarga berjalan-jalan juga menganami perangunan. Ini juga warga ada yang menyampaikan, Cuma biaya ini roko, ada dari jadwal raja, cuma 20 juta, tapi ini ada yang sampai dengan apa yang disampaikan oleh keluarga kesebutan. Di samping melihat langsung kondisi korban, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya itu juga terlihat berkoordinasi dengan sejumlah pihak menggunakan telpon selulernya. Salah satunya berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Setelah menjenguk korban di RS Citra Medika, wali kota Iri Cahyadi kemudian menuju ke RS Gatul Mojokerto. Di lokasi RS ke-2 tercatat ada tiga warga Surabaya yang menjadi korban lakalantas tengah mendapatkan perawatan. Di sana kemudian dia bergeser untuk menjenguk satu korban balita di RS Islam Sakina Mojokerto. Wali kota Iri Cahyadi menyatakan sudah bepinta dokter di Surabaya untuk berkoordinasi membantu penanganan korban yang dirawat di sejumlah RS Mojokerto. Ia berharap apabila dimungkinkan korban yang merupakan warga kota pahlawan itu dapat dievakuasi untuk dirawat di RS Surabaya. Selain itu apabila seluruh korban itu dapat dirawat di RS Surabaya, maka pihaknya juga bisa memantau kondisi kesehatan secara langsung. Rencananya jika memungkinkan korban yang merupakan warga kota pahlawan itu dievakuasi untuk selanjutnya dirawat di RS UD Dr. Suwandi dan RS UD Pak Tidara Bagusada. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan...